Saya tidak ada damai, kalau untuk kasus saya memang tidak akan ada damai lagi gitu ya. Kalau untuk memaafkan saya yakin saya sudah memaafkan dari awal, tapi ini biar jadi pembelajaran juga buat dia ya, supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Rasman benar-benar dalam bahaya. Kini Ibu Evi menggandeng Hotman Paris mau membongkar semua kedok Rasman. Dimana Hotman telah menjadikan Rasman tersangka. Apa Evi kamu tunggu bagian Moel, Rasman nanti kita tunggu. Bagian kamu tuh nanti berhadapan dengan saya di pengadilan dan jangan coba-coba ngeles, karena saya juga bukti saya setemuk. Banyaknya orang yang sakit hati dengan Rasman yang kemudian memberikan kuasa hukum kepada Hotman Paris membuat sang pengacara kondang ini langsung memetakkan berbagai hal yang menyangkut kasus Rasman. Yang hal tersebut masih dipertanyakan karena DSP 3 padahal hal itu membuktikan kenyataan yang berbalik arah. Halo Bapak, kabar reskrim Mabes Polri. Mohon agar Bapak segera memerintahkan untuk memeriksa, menyidik, dan memasukkan ketahanan. Itu oknum pengacara yang telah menjadi viral dalam beberapa bulan terakhir ini. Banyak anggota masyarakat kaliannya yang telah dilukikan. Dan yang paling parah adalah Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa ijazah serjana hukum dari yang bersangkutan tidak dapat diverifikasi atau artinya diduga palsu. Karena dugaan pemalsuan ijazah adalah bukan delik aduan dan itu bisa merugikan pendidikan di Indonesia. Kalau tadi seperti yang saya jelaskan itu berkaitan dengan individu perlanggaran hukum ya tentu secara pribadi saya akan bertanggung jawab ya. Tapi kalau menyangkut masalah kesusilaan, adat, nanti mencemarkan Nasution ya itu tadi, kita nanti akan melakukan rapat nanti, umpamanya ya. Dan nanti kita ada pertemuan, kita undang Dewan Ato Bangun sama Dewan Panasehat seperti apa kita menyikapi situasi yang seperti ini. Karena rasman ini bukan seorang akukan, tapi seorang preman. Dan ini terbukti dari, dipecatnya dia dari KAI dan dia juga terbukti tidak melengkapi saran. Dan juga, kenapa dipecat dari organisasi tidak menggunakan mekanisme etik. Rasman sudah semakin terdesak. Selain ia sudah menjadi tersangka dalam kasus penyemaran baik dengan Hotman Paris, who tapi yakini dia ijazah palsunya kembali di kuah. Selain hal tersebut juga, ada beberapa rekanan sebelumnya lawyer yang juga mempermasalahkan tentang status keabsahan rasman yang dipertanyakan sebagai seorang lawyer. Nanya kartu nama saya, ya kok boleh aja kartu nama tau? Mungkin yang mau bela itu baru tukang curi ayam. Saya ini memang pengacara yang punya branding di negara ini. Jangan begitu. Memang sudah waktunya kali ya. Sudah waktunya dia terbongkar segala bentuk. Kita kembali lagi keadaan niat ya. Apa yang dia lakukan mungkin dari awal niatnya memang diduga hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang mempunyai masalah. Saya sih berpikirnya seperti itu ya. Karena kalau lihat dari tanggung jawab dia kepada orang-orang yang sudah mempunyai kuasa kepada dia, dia hampir di semua perkara kan kalah katanya ya. Dan dia juga tidak pernah beracara. Kalau pernah beracara kan tau mas. Berarti kan memang secara kualitas smartphone dia masih kita dipertanyakan gitu. Merapatnya Bu Evi dan memberikan kuasa hukumnya kepada Hotman Paris dalam kasus melaporkan Rasman Adib Nasution ini tentu membuat ketar-ketir si Rasman. Karena sebelumnya Hotman sudah sukses membuat si Rasman tersangka di kasus pencemaran baik dengan dirinya. Kabar Bu Evi dan beberapa klien Rasman yang tiba-tiba menggandeng pengacara internasional itu yakni Hotman Paris Huta Pea tentu membuatnya semakin ketar-ketir. Apalagi bukti-bukti banyak sudah dikeluarkan. Kini Hotman sendiri sudah mengambil langkah yang cukup akurat untuk menembak jatuh si Rasman. Mulai dengan ijasa bodongnya hingga pemerasan yang diduga pemerasan kepada Bu Evi dan beberapa kasus lainnya mulai dilirik. Pengumpulan bukti-bukti telah dilakukan tentu hal tersebut untuk bisa menetapkan Rasman Adib Nasution menjadi tersangka di beberapa kasus. karena ulahnya cukup membikin gerak para klien yang selalu dibikin kesempatan oleh dia. Contoh salah satunya adalah yang berkasus dengan Hotman Paris Huta Pea Iklima Kim yang menurut pengakuan Iklima ia disosor di dalam mobil sehingga ketika Iklima bertemu dengan Rasman terlihat wajahnya seakan merasa tak nyaman dan senang kepada Rasman Adib Nasution tersebut. Hal itu tentunya hal yang cukup menarik dimana sebelumnya ketika Rasman bermasalah tentu yang ia akan jadikan tameng adalah istri-istrinya karena setiap ia sedang takut ditangkap secara mendadak ia selalu membawa bini-bininya. Tentu hal tersebut akan semakin menarik karena sebentar lagi kasus dari Nikita Mirzani yang melaporkan Rasman telah menunjukkan hasil USG Loli tanpa ya tanpa tedeng aling-aling secara lugas secara langsung dan hal itu telah melanggar hukum data pribadi tentu hal tersebut membuat semuanya jadi terperangah karena Rasman harusnya diproses dalam kasus ini jadi bagaimana nantinya kelanjutan dari kisah si Rasman ini berhadapan dengan Hotman Paris Huta KPA tentu menjadikan sesuatu yang sangat menarik Rasman jangan lupa dia makin tersangka di kejaksaan atas laporan saya jangan lupa yang paling penting yang paling penting adalah saya bilang tadi kalau dia PSK kita cabut SK dan KPA kau jadi makin tersangka di kejaksaan 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 di DKI mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa mudah-mudahan itu itu yang saya harap dalam waktu dekat ya mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negri mudah-mudahan kau segera limpah eh Rasman kenapa kolom komentar IG kamu Instagram kamu ditutup takut ya dihujat begitu banyak orang saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum bagaimana lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati